Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Ini juga ada kompensasi Ah kompensasinya sedikit Ini apa Ah nanti aja gue ambil Oke kita coba lihat dulu ya Main 10 kali ini Gue sih baca ininya doang nih Awakening General Itu ada Taibai dari Immortal Dari Sain ada Myteria Dari Dark ada Red Lily Dari Demon ada Silver Horn ya Setelah selesai update bisa Awakening Penambahan lainnya Petualangan Ini oh dana petualangan BGM BGM ini lagu ya Pada event lari guru Oh ada lagu baru di Judai Penambahan Thousand Rom Oh di Gacha Terus penambahan metode tembak 5 kali Pada event perburuan harta Atau event Mancing Nah jadi karena kebetulan di gue belum ada mancing Ini katanya sih ada tombol 5 kali sekarang Biar mempercepat mungkin ya Ada Lu baca dah Buff Pada karakteristik Artefaknya Thousand Hand Dioptimasi menjadi saat target poison dari general musuh manapun terkalahkan Segera lepaskan 1 kali Wah Bayangkan ada musuh ini gue nih gue ya gue kan main dark main poison kan Ada satu musuh yang dark atau poisonnya mati nih ada orang yang mati kenapa poison Thousand Hand langsung ultimate tapi skill ini hanya satu kali dalam satu ronde teman-teman Kalau bisa ultimate terus-terusan sih ini gokil sih Tapi ini Kayaknya kemajuan buat dark ini Aduh gue anjay buat sih Gue kagak-kagak ngebuild Kagak ngebuild thousand hands sih Gue pengen rombak Nanti gue pengen rombak line up gue Tapi bukan di video ini Gue lagi mikir dulu Katanya line up gue nih cupu Kurang aja remang viewers ya Kemarin-kemarin gue OP loh Emang sekarang aja lagi turun Nanti gue pikirin Line upnya gue Gue bingung cu Ini main yang lu sebenernya OP apa enggak sih Terus syarat memicu skilling demon bull Dia punya memicu demon bull pada di barisan depan Optimasi pada deskripsi 100 eye Untuk efek asli 15 plus tangsang Terus senjata deskripsi oracle Oh yang ini Yang oracle bone unhealed Untuk efek tidak berubah Maksudnya apa? Pada list tampilan teman Coba nanti gue lihat Pada mumpulan spirit Pada cross server arena Saat ini mengetuk avatar Pasti langsung menampilkan Halaman informasi pemain Coba nanti kita lihat nih Cross server ya Optimasi pada Pembelan kartu rename Nggak butuh Pada battle combo Neza untuk jeda Waktu dikurangi Perbaikannya ya Kalian bisa lihat sendiri aja Untuk perbaikannya ada 20 poin Teman-teman Mumpung gue masih inget Katanya ini ada yang berubah Apa yang berubah co? Apa yang berubah guys? Nggak ada yang berubah Apa sih? Nggak ada yang berubah Ah Sekem anjir Terus tadi apa lagi ya? List teman Oh cross server Kita akan coba lihat cross server Katanya sekarang Kalau klik orangnya Bisa langsung formasi Gimana sih? Gimana sih? Kita klik orangnya Misal dia Terus Oh langsung begini Maksudnya Oh langsung begini Teman-teman Lu bisa lihat langsung informasinya Tuh kayak gini Oh Kayak gitu doang Oke Terus yang gue ingat Awakening Kita coba lihat Awakening Dari kiri dulu deh Taibai Taibai ini apa ya? Bonus damage Makin sakit dong Makin sakit dong Taibai ini Saat Taibai di arena Meningkatkan 15% Kritikal Oh Buff General barisan depan Dari Wah Wah ini OP banget sih Ini OP banget co Setelah melepaskan skill Setelah melepaskan skill pertama kali Tambahan 2 kali normal attack Setiap kali melakukan normal attack Tambahan akan mengurangi 20% damage dan damage reduction Target secara permanen Maksimal dapat 3 kali tumpuk Berarti kalau 3 kali tumpuk 60% damage dan damage reduction Musuh Itu berkurang Permanen Lagi-lagi dan lagi Immortal OP banget co Gila Sain tadi Myteria Coba Damage reduction Setelah skill dilepaskan Meningkatkan 12% Damage reduction General barisan depan Dari pihak sendiri Selama 2 round Kepermanen ya Serta menghapus status control Pada satu general Yang terkena kontrol Diprioritaskan Pada general Dengan posisi terdepan Setelah Setelah Kombo general pihak Diri berakhir Myteria segera tambahkan Satu skill Buset Ini OP banget loh Dia bisa Ultimate skill lagi co Ultimate skill Follow up ultimate Yang tidak konsumsi Mirip kayak thousand hand tadi Ini OP banget Sain OP Coba dark ya Red lili ya Awas loh Coba liat Damage reduction Oke Sebelum mulai Tambahan pengurangan Oh dia Min 2 fury Berarti ya Pada general lawan Dengan posisi Yang sama Misal Red lili Taruh depan atas Maka bagian musuh Depan atas Juga dia Min 2 Temen temen Saat asura attack Setiap kali target Berkurang 1 Damage meningkat 30% Jadi artinya Semakin late game Semakin musuh Tinggal 2 orang Berarti damage asuranya Itu meningkat 30 kali 4 Temen temen Karena berkurangnya 4 Kan dari 6 Tinggal 2 nih musuh Sisanya Eh berkilangnya 4 Berarti 30 kali 4 120% damage Meningkat Dari asuranya Asura itu yang Monsternya itu ya Temen temen Untuk awakening 3 nya Atribut asura itu Akan diubah Menjadi warisi Ke general Pihak dari Pihak diri Dengan attack tertinggi Dan langsung Bergerak setelah Disummon Jadi Red Lily ini Loop will defense Itu gak masalah Karena nantinya Kalau udah awakening 3 Asuranya ini Warisi general Dengan attack tertinggi Jadi misal Gue yang luang Maka atribut Yang luang itu Sama kayak Atributnya Asura OP gak ya Gue kalau bahas Darko Kayak kurang ya Kayak kurang OP ya Kurang kata gue sih Coba demon ya Demon ya Demon silverhorn kan Bonus damage Demik lagi co DPS lagi Sebelum skill attack target Itu akan menghapus shield Yang setara dengan 12% Masa HP ini Menghapus shieldnya Siapa cuy Sebelum skill Attack target Akan menghapus shield Maksudnya shield musuhnya Mungkin ya Shield musuh yang akan diserang ya Kalau emang kayak gitu Counter immortal Ini kacau balau Beneran Ini gak bohong Kalau emang bener Menghapus shieldnya Musuhnya ya Ini OP banget sih Buat nge Kayaknya buat nge Counter Lee San Juan dah Kayaknya ya Ini bagus banget sih Uh set ini udah OP Makin OP co Silverhorn tuh OP banget Silverhorn akan melepaskan Skill tambahan Bila pada attack kali ini Tidak ada target Yang terbunuh Maka akan ada tambahan Satu kali skill Yang tidak Ih rata-rata Follow up ultimate deh Ih Demon follow up ultimate My Teria Sain Ultimate follow up Tadi immortal Itu follow up basic attack Dan juga follow up ultimate kan Darknya itu bukan dari ini Tapi dari buff Atau diperbaiki Tadi di maintain kali ini cuy Apakah meta follow up ultimate Oh emang iya ini mirip banget Sama metanya Neiza Neiza itu Dia follow up ultimate nya Parah banget Temen-temen Jadi kayaknya Belakangan ini Follow up ultimate Lagi naik down nih Temen-temen Wah ini Ini gak gue build Kayaknya deh Ini Kayaknya agak kuring deh Kalau dark deh Gue pengen coba build ini deh Siapa Thousand hand yang bukan awaken Yang biasa Soalnya tadi kan abis di buff Gue pengen coba build dia deh Ini kayaknya OP anjir Kayaknya OP banget temen-temen Thousand hand untuk patch kali ini ya Semoga aja beneran OP Nanti gue akan coba build dulu Gue akan coba reset Cuman jujur Gue kalau mau reset Reset siapa Bingung temen-temen Coba Lo liat nih line up gue ya Kira-kira gue reset Reset siapa coba Reset lete Bentar Aduh Pusing gue Kalau gak lete Gue jadiin Lete Thousand hand White mortal Hundred eye Bener gak coy Nanti MC nya gue ganti MC nya gue ganti Pake mengpo aja Gue pengen fokus coba Yanluo Wang Full damage nih Ini Gue masih penasaran Ini udah breakthrough terbalu loh Gue breakthrough kali 9 loh Ya Ini tinggal nyari relic sih Sebenernya Eh tinggal nyari talent Untuk Yanluo gue nih Tinggal nyari erlang Sebenernya udah di tangan sih Satu Antara erlang sama tusukan sinar Gue akan siap banget nih Buat ia Ini full talent Temen-temen Jadi tungguin nanti ya Kalau gue udah dapet Antara satu ini Gue akan buka yang di tas gue Antara tusukan sinar Atau erlang Nanti kita akan tes Sebenernya Sebenernya Yanto ini Full build Apakah OP Atau tidak Itu yang gue penasaran Soalnya nih gue main Main Yanluo kok Kayak 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 asing banget gitu Kayak gak ada OP-OP nya cuy Aduh dapet full spirit Tapi semoga aja nanti Gue akan coba lagi Robak build Atau line up gue Jadi gue akan coba Yah Gue akan mainin thousand hand Abis dibub soalnya Ketik di kolom komentar Menurut kalian Bagaimana tentang Patch baru ini Kalau menurut gue sih Pemain dark Gue kayaknya harus Buru-buru mainin Thousand hand sih Karena ini bagus banget Tapi kalau untuk Awakening red lily Gatau deh Kayak kata gue sih Gak OP ya Yang OP itu tadi Yang Taibai Itu immortal OP Banget Temen-temen Ketik di kolom komentar Menurut kalian bagaimana Kalian suka boleh like Kalian gak suka Juga boleh untuk release like Gue mau cabut Bye-bye Tepat-tepat semua